3, 2, 1, 0 Ini ada makaulah dari Miftahu Sudur Bismillahirrahmanirrahim Amin Amin Pangerse Abah bersabda Di dalam kitab Miftahu Sudur Maka ketahuilah Bahwa setiap orang yang tidak memiliki sheikh Untuk membimbingnya keluar dari sifat-sifat tercelak Berarti ia telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya Sebab ia tidak terbimbing menuju penyembuhan dari sifat-sifat tercelak ini Meskipun ia telah menyadari pentingnya penyembuhan dirinya Hal itu tidak akan bermanfaat tanpa bimbingan sheikh Menghafal seribu kitab Bayangkan ya Jadi dalam menapaki jalan menuju kepada Allah ini Dalam upaya kita bagaimana membersihkan diri kita dari berbagai penyakit-penyakit hati Juga meningkatkan kualitas ibadah kita Agar bisa khusyuk Ikhlas Istiqomah terus di jalan Allah SWT Tidak mungkin tidak Seseorang murid itu wajib membutuhkan kehadiran bimbingan seorang sheikh mursid Ini pernyataan pangerse Abah Yang beliau kutip Ini dari Kitab Apa ini saya lupa ini Mungkin ada dari Ada kitab Beliau mengutip Adanya ada makola ini memang Abah mengutip dari kitab-kitab besar Karena memang Abah mengutip yang tertulis ada sembilan kitab Yang Abah kutip di Miftah Sudur Walaupun kata pangerse Wajjen Ada lebih dari Tiga puluh kitab sebenarnya Tapi Abah hanya menulis sembilan Yang Abah sebutkan Jadi betapa pentingnya Belajar berguru Orang sudah mencinta ilmu sudah benar Tapi tidak boleh Oto didak Tetap harus belajarnya lewat bimbingan guru Maka tadi Tuhan Seh pun belajar menuntut ilmu kepada berbagai guru Termasuk pangerse Abah Ya gurunya sangat banyak Walaupun guru mursidnya adalah Abah sepul Tapi pangerse Abah ketika nyantren itu Dari satu pesantren ke pesantren lainnya itu Dengan beberapa ulama Termasuk pangerse Abah itu juga pernah belajar kepada Mama Gentur Ajangan Shatibi Ini ayahnya K.A. Angnuh Ajangan A. Angnuh Terkenal Angnuh itu di Cianjur itu Karena Tampak karomah zohirnya Bahkan menurut cerita Saya gak ngalamin masa itu Katanya Angnuh itu pernah Manjat Monas Jadi pernah manjat Monas Jadi ngerayap seperti cicak Seperti maik Monas Walau alam siapa yang menyaksikan Tapi memang ada diantara mankobahnya Angnuh itu dia katakan Pernah manjat Monas Jadi memang terlihat Ini putranya Mama Ajangan Shatibi Ini gurunya pangerse Abah Jadi pangerse Abah gurunya itu sangat banyak Sama seperti Tuan Abdul Qadir Al-Jelani Jadi ketika belajar itu Kepada ahlinya pada bidangnya masing-masing Karena Al-Quran mengatakan Fasalu ahla zikri inkuntum lataklamun Pernyataan kepada ahli zikir Kepada ahli ilmu Kepada orang yang pakar pada bidangnya masing-masing Jika kamu tidak mengetahui Jadi harus bertanya berguru secara langsung Nah ini Niftau Sudur menguatkan Ya betapa pentingnya Kita belajar dalam bimbingan guru Karena ada sebuah makolah lain yang mengatakan Man ta'alam al-ilma Fa laisa lahu syaihun Fa syaihuhu syaiton Siapa yang menuntut ilmu Tapi tidak memiliki guru Maka gurunya adalah setan Karena apa? Karena dia akan kemudian Lebih banyak mengikuti persepsi persangkaan dirinya Ketika mendapati sebuah kepelikan Ketika dalam belajar Kesulitan dalam belajar untuk memahaminya Karena tidak ada guru untuk meng-cross-check Maka nanti dia akan lebih bersandar kepada pemahamannya sendiri Maka orang walaupun belajar apa pun Termasuk belajar Al-Quran dan Hadis Makin ada seruan Kembali kepada Al-Quran dan Hadis Tapi tidak mau berguru kepada ulama Hati-hati Al-Quran dan Hadisnya tidak mungkin salah Tapi yang mungkin salah adalah pemahaman kita Terhadap Al-Quran dan Hadis Itu yang mungkin salah Makanya berguru tetap harus lewat bimbingan para ulama Nah Ini menunjukkan pentingnya kita belajar Dan juga berguru langsung kepada para guru Para masyai Nah Terakhir kami akan sampaikan bahwa Untuk belajar Itu ada adabnya Karena adab ini bahkan Pendudukannya lebih didahulukan daripada ilmu Jadi adab lebih didahulukan daripada ilmu Karena itu ada adab sebelum belajar Adab ketika belajar Adab setelah belajar Jadi adab sangat penting Nah diantara adab-adab ketika menuntut ilmu Ya Kami merangkum Dari Ya kami pernah membaca kitab ta'alim-muta'alim Ya walaupun yang terjemahannya Ya tapi dibaca berulang-ulang Saya membaca bahkan sudah dari Sebelum saya belajar TKN ya Dulu saya pernah belajar ilmu hikmah Guru ilmu hikmah saya yang Menyuruh saya belajar Membaca kitab ta'alim-muta'alim Dan berbagai sumber-sumber lainnya Kemudian saya belajar untuk merangkum Jadi rangkumannya bukan poinnya langsung utuh Dari tayum-tah Jadi berbagai sumber Saya rangkum Seperti halnya Pengersa UAJJN Dari Anwarul Kutsia itu kan Poin-poin adab yang sangat banyak Dalam Anwarul Kutsia Ada dua kategori Ada adab murid kepada gurunya Ada adab murid kepada sesama murid Jadi sangat banyak Tapi dirangkum oleh pengersa UAJJN Hanya menjadi 24 adab Dan menjadi sebuah nazom ya Itu jadi 24 Ini juga Saya sengaja merangkumnya Hanya menjadi tujuh saja Jadi dari berbagai sumber Termasuk kitab ta'alim-muta'alim Kami rangkum Ada pertama penuntut ilmu adalah Satu menguatkan dan mengikhlaskan niat Karena Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ketika kita ingin menuntut ilmu Harus kuat niatnya Kalau gak kuat Ada godaan sedikit Langsung batal Langsung gak jadi Apalagi ketika niat kita Belajar ya Ilmu Toriko ini Belajar bagaimana kita Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka setan gak akan ridho Dengan segala cara Setan akan melemahkan niat kita Ya Maka bagaimana cara menguatkan niat Niat kita harus berlapis-lapis Dalam segala hal Kalau niat kita berlapis Kita menjadi kuat Apa contoh niat berlapis? Asa ini belajar ini Ingin apa? Pertama mungkin Ingin agar kita Ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena kan dikatakan bahwa Allah mengangkat derajat orang Orang beriman Dan orang yang memiliki Ilmu Jadi niat pertama Niatnya kedua apa? Oh agar membahagiakan orang tua saya Oh agar menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat Oh agar saya mungkin nanti dimuliakan Di dunia dan akhirat Jadi banyak niatnya Semakin niatnya banyak Maka akan semakin kuat Maka kalau kita pun dalam segala hal begitu Termasuk ketika kita mungkin mencari nafkah Pakai niat Niat pertama mungkin Ah ingin mencari rejeki yang halal Karena Allah Ah ingin memberi Sesuatu yang mungkin bisa nanti Untuk mencukupi keluarga Agar segala kebutuhan keluarga tercukupi Ah ingin agar saya bisa bersodakoh yang banyak Ingin bisa menjadi modal naik Haji Ingin Mungkin yang ingin-ingin Tapi yang baik-baik Ya Dan penutupnya semuanya harus ikhlas Karena Allah semuanya lillahi Ta'ala Jadi cara untuk menguatkan niat Pasang niat yang berlapis-lapis Tapi ujungnya-ujungnya tetap lillahi Ta'ala Tinggal tambahkan semuanya karena Allah Ah saya pengen jadi orang sukses di dunia Karena Allah Ah ingin begini agar bisa bersodakoh banyak Karena Allah Jadi niatnya berlapis Tapi fokusnya tetap kepada Allah Dalam menuntut ilmu pun begitu Ya Niatnya harus kuat dan ikhlas Karena Allah Yang kedua Menyucikan kolbu Dan menjauhkan diri dari maksiat Ya Kenapa harus menyucikan kolbu? Karena kolbu itu wadahnya ilmu Ya Ilmu itu sehebat apapun Sebagus apapun Ya Kalau kolbunya kotor Maka ilmu akan terbawa menjadi kotor Akan menjadi rusak Seperti halnya saja air jernih Air bersih Kalau kita masukkan ke wadah Ke ember Embernya kotor Airnya ikut kotor enggak? Kotor Ya Maka agar ilmu itu tetap bersih Tetap suci Maka sucikan wadahnya Dan wadah ilmu adalah Kolbu Ya Maka caranya menjauhkan Ya mencucikan kolbu Dan menjauhkan diri dari Maksiat Kalau kita kemudian tidak sengaja Melakukan maksiat Harus cepat tau Taubat Maka bersyukurlah kita Kita dibimbingkan oleh guru kita Minimal dalam satu hari Lima kali kita taubatan nasuhah Zikir itu merupakan bentuk tau Taubat Ya Jadi taubat yang terbaik Dengan zikir Jadi ketika kita berzikir Insya Allah Dosa-dosa kita rontok lagi Gak sengaja bikin lagi Rontok Tapi jangan disengaja Jangan merasa gini Hah sekarang udah punya alat pembersihnya Gampang Bikin aja dosa lagi Ntar tinggal dibersihin lagi Kalau sempet Kalau abis johor kita jikir Bikin dosa Ya jam dua nih Eh gak sempet asar keburu mati Sempat dibersihin gak Enggak Makanya jangan pernah niat untuk bikin dosa Jadi dosanya kalau tidak sengaja Ya Tidak sengaja Ntar dibersihin lagi Jadi diantara waktu-waktu sholat itu kan kita jikir Terus membersihkan Ya Tapi jangan sengaja begini Ah tenang udah punya alat jikir Sekali tarik jikir Rontok 40 dosa besar Kan gitu Ya Mangkola la ilaha illallah Wa maddaha bitazim Siapa yang mengucapkan La ilaha illallah Dipanjangkan Dan dengan niat mengagumkan Hudimatlahu arba Atu Hudimatlahu Arbatu alafinjan bin minal kabair Maka akan dihapuskan Baginya 4000 dosa Besar Bayangkan sekali tarikan jikir Makanya tarikan kita yang 3 kali tadi Itu kan dipanjangkan Dengan niat mengagumkan La Ilaha ilaha illallah Itu wa maddaha dipanjangkan Mengagumkan Bagaimana mengagumkannya Ketika mulut kita berzikir Kolbu kita juga menghadapkan wajah kolbunya kepada Allah dengan berzikir Khafi itu namanya mengagumkan Kalau saya bicara kepada bapak-bapak ibu-ibu Tapi saya menghadapnya ke sana Jadi begini pak ibu Saya menghormati bapak dan ibu enggak Enggak Karena wajah hal saya menghadap kepada Selain bapak dan ibu Maka ketika kita mulut kita Memuji Allah Maka wajah hati kita juga harus menghadap Allah Bentuk wajah hati kita menghadap Allah Dengan zikir Khafi Itu namanya mengagumkan Jadi wa maddaha dipanjangkan Dan juga mengagumkan Mulutnya zikir Hatinya Zikir Maka rontok 4.000 dosa Besar Nah yang udah tau begini Wah berarti kan bener kan zikir tuh Berarti abis zikir nanti bikin dosa Lagi Nah ini enggak boleh Karena abis-abis bikin dosa Tiba-tiba dateng deh Ijro'il Bro pulang bro Gitu kan Ngejemput si judul Karena orang ahli zikir itu Tidak dicabut Tapi di Jemput Tapi kan tetap dijemput Dalam keadaan sedang bermasalah Begitu ya Jadi Jangan niat untuk membuat dosa Yang ketiga adalah Mengagumkan ilmu dan memuliakan guru Ya Jadi mengagumkan ilmu Contoh orang-orang yang mengagumkan ilmu Ya Ahli ilmu itu Pengagumannya terhadap ilmu Walaupun dia mendengarkan ilmu itu Adalah ilmu mungkin yang sudah seribu kali dia dengar Tapi respeknya Ya Sikap penghormatan terhadap ilmu itu sama Kalau kita kan enggak begitu ya Mungkin kita akan takjub dengan penyampaian seseorang pada pertama kali dengar Uh hebat ceramahnya Hebat tuh Eh pas besok-besok lagi kita ikut pengajian di tempat yang lain Ternyata bahasannya sama Oh kayak yang kemarin bahasannya Eh besok-besok kita hadir lagi ke tempat yang bahasannya sama Oh itu-itu lagi ya Yang keempat Oh bisanya cuma itu Beda enggak tangkapannya Berarti kita bukan ahli Ilmu Kalau ahli ilmu bahkan yang ke seribu kali reaksinya sama Takjubnya sama Uh Luar biasa Berarti pura-pura kita aja bu Subhanallah Padahal Ya kemarin ini mah Nah gitu gambaran itu namanya mengagungkan ilmu Jadi termasuk orang mengagungkan ilmu begitu Termasuk juga termasuk bentuk mengagungkan ilmu Kita tidak menganggap kecil arti sebuah ilmu Walaupun penyampaian cuma sedikit Walaupun penyampaian cuma sedikit Kita menganggap itu merupakan penyampaian yang sangat banyak Itu bentuk pengagungan ilmu Termasuk mengagungkan ilmu Kita memprioritaskan tahu kedudukan ilmu Ilmu-ilmu yang sifatnya keagamaan Yang langsung dari sisi Allah harus yang prioritas Makanya kita-kita meletakkan kita pun begitu Al-Quran itu kalau disusun harus paling atas Jangan pernah Al-Quran ditaruh di meja kita tiban dengan buku yang lain Jadi kedudukan paling pertama kalau kita menyusun Mungkin di rumah kita ada meja Paling pertama majalah biasa ya Atau koran Di atasnya mungkin ada ilmu tentang pelajaran Pelajaran umum nih Matematika atau apa Di atasnya ilmu-ilmu tentang apa? Tentang ilmu keagamaan Lalu tentang ilmu tentang kitab-kitab hadis Baru Al-Quran Itu menunjukkan prioritas kedudukan ilmu Kita paham kedudukan ilmu Nah sejak sekarang jangan sembarangan nih Al-Quran ditiban dengan koran Nggak boleh Kalau terjadi begitu berarti kita bukan ahli ilmu Tidak bisa melihat mana kedudukan ilmu Termasuk juga kepada guru Kita memuliakan guru Jangan pernah kita meremehkan guru Jangan pernah kita niat ngetes guru Kalau mau niat ngetes sebelum kita menganggap sebagai guru Ketika kita sedang mencari guru Niatnya juga bukan ngetes macam-macam Ini saya benar nggak berguru kepada Jangan sampai saya salah memilih guru Niatnya bukan dalam rangka merendahkan Karena para ulama pun dulu begitu Niat belajar kepada seorang sih Eh ngeliat ini sihnya ngeludahnya ke kiri Oh berarti bukan ahli ilmu Bukan ahli adab Bagaimana saya bisa belajar kepada orang yang tidak bisa menjaga Adab Maaf dia ngeludahnya ke kanan Harusnya kemana ke? Ke kiri Dia ngeludahnya ke kanan Nggak jadi Ada lagi ketika akan datang kepada seseorang Eh orangnya sedang belonjor kakinya lurus ke arah kiblat Bagaimana saya belajar sedangkan dia tidak bisa menjaga adab Ada lagi orang yang akan belajar Eh ngeliat dia sedang Apa ya bahasa kita kepada hewan ya Kayak musuh ke ayam ker 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 gitu Atau kepada kucing Pus 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 Maksudnya ngusir kucing Kita kan suka nih pengen ngusir kucing dari dalam rumah kita Kita panggil dia Pus 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 Kan kucing nganggap kita ngajak punya ada makanan di tangan kita kan Asik mau dikasih ikan kata kucing Kucing ngikutin nggak? Ngikutin Pas sampai luar rumah Pintunya kita tutup Berut Kata kucing Seh gue ditepu Nah orang yang bersikap begini Pernah ada kejadian ulama pengen belajar Ketika melihat begitu Oh dia tidak bisa Kepada hewan saja dia menipu Berarti kata-katanya tidak bisa dipercaya Begitu Jadi boleh nggak kita meneliti seorang sebelum menjadi guru kita? Boleh Tapi ketika saya menguji begitu Eh viral di Youtube Saya diserang rame-rame Kan saya nggak nganggap guru Boleh nggak ngetes? Boleh Boleh orang belum menganggap guru Iya nggak boleh Kalau sudah menganggap Guru Justru kita menguji Oh berarti bukan Memang begitu Karena para ulama ngetes nggak itu? Ngetes Itu dites dulu Maka ketika melihat Maka nggak Nggak jadi Maka juga yang saya lakukan Ketika saya belajar Habib Ali bin Abdurrahman Asgah Pada tahun 99 Saya talakin kepada panger sabah Tahun 96 99 Saya diajak oleh seorang kawan Ya untuk menghadiri majlis beliau Di Tebet Utara Majlis Al-Affab Lalu ketika saya pertama kali datang Diajak oleh kawan saya Beliau kajiannya Setiap hari Sabtu sore Selesai pengajian Saya langsung datang kepada beliau Dan saya bertanya kepada beliau Pertanyaan saya sederhana Tuhan Habib Bagaimana pandangan Tuhan Habib Terhadap Abah Anom Beliau tanya Abah Anom mana? Saya bilang Abah Anom Suryalaya Dan beliau dengan spontan Langsung sambil nepuk-nepuk Pundak saya Bagus-bagus Orang soleh Orang soleh Banyak nolong orang Maka dalam hati saya Kalau gitu Saya belajar sama Tuhan Habib Maka sejak itu Saya dari tahun 99 Sampai 2001-2002 Terus aktif bolak-balik Di pengajian beliau Jadi saya sebelum memilih guru Saya tidak mau memilih guru Orang yang bahkan Menghujat guru saya Kalau pertanyaan beliau mengatakan Wah gak benar itu Apa itu tarekat-tarekatan Maka saya gak jadi Saya pulang Walaupun tanpa saya katakan Secara Lisan Tapi hati saya mengatakan Saya tidak jadi Belajar kepada Tuhan Habib Karena beliau berkatanya Begitu Bagus-bagus Orang soleh Orang soleh Banyak nolong orang Maka saya langsung tazim Dalam hati saya Kalau gitu Saya belajar kepada Tuhan Habib Maka saya mengajilah Kepada Habib Ali Abdurrahman Asgaf Setiap Sabtu Saya datang ke sana Sampai akhirnya terputus juga Ketika saya sudah mulai kerja Tahun 2002-2005 Ya sudah tidak datang ngaji lagi 2005 saya kangen Pengen ngaji lagi Ketika itu sudah Istri saya sedang mengandung Sembilan bulan Kira-kira seminggu lagi Akan lahir anak pertama saya Saya datang ke sana Ya Ketempat beliau Biasanya beliau sebelum Baca kitab itu Beliau akan membaca Kisah-kisah para wali Tapi ketika itu Ketika tahun 2005 Saya datang Beliau berkata begini Kali ini saya akan Menyampaikan suatu hal Yang berbeda Saya akan menyampaikan Tentang akikah Saya kaget Subhanallah Saya mengingat yang dikenal Secara lahirnya oleh beliau Saya cuma duduk di pojokan Di belakang Cuma nyimak Tapi ternyata secara Ruhani beliau kenal saya Oh itu bocah yang Dari tahun 2002 Muncul lagi Ini 2005 Dan beliau tahu Istri saya sedang Mengandung 9 bulan Kira-kira seminggu lagi Akan lahir Anak pertama Maka akan dipersiapkan Agar saya persiapkan Akikahnya benar Secara fikih Maka beliau bilang Kali ini saya akan Menyampaikan suatu hal Yang berbeda Saya akan menyampaikan Tentang akikah Dan saya kaget Saya langsung menangis Habib Sekalinya datang Malah diajarin Tentang akikah Ini hubungan batin Seorang murid dan Guru Begitu Kalau ada umur Ya mudah-mudahan Kita selalu diberikan Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk terus bisa berkhidmat Mengamalkan Mengamankan Dan melestarikan Teken Suri Alaya Ya Di bawah bimbingan Hadratus Demikian terima kasih atas segala Perhatiannya Mohon maaf Atas segala kekurangannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas segala Terima kasih atas segala